Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nanti memohon sangat cerita kenangannya dengan Sayyid Muhammad dan Sayyid Ahmad Saya berkali-kali mengatakan kitabnya Sayyid Muhammad dan faham Kata faham di sini itu matah dengan Sayyid Muhammad Betapa beliau ngarang dengan bahasa yang muda Saya tidak pernah talaki sama beliau, saya tidak pernah mubah syarah Tapi karena itu dikarang dengan aluhatil fusha dan dikarang dengan jelas Maka kita yang tidak talaki faham Saya berkali-kali 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 Saya berkali-kali 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 Saya berkali-kali 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 Saya berkali-kali berkali-kali Dilihat halaman tentang keinginan bahamun ini Di karang 8 tahun sebelum beliau wafat Setelah itu sakit dilihat Ketika nanti cerita-cerita senengnya bahamun tentang Sayyid Muhammad Halaman 17 Sudah ketemu ya Ini perlu dicatat bahamun ketemu terakhir Sayyid Muhammad Selamatnya itu 1 4 2 2 sama 2 3 Bismillahirrahmanirrahim Beliau cerita Ini 8 tahun sebelum bahamun wafat Beliau saat itu sudah menulis Jadi harapan besar beliau Beliau akan dibersamakan Dikumpulkan dengan Hamalatil ilm Dan beliau khususnya Memuji ulama ahli al-bet Dan setelah 8 tahun itu Beliau wafat dan ditakdir Dimakamkan dekat Abu Ya Sayyid Muhammad Jadi ini keinginan-keinginan bahamun Yang ditulis Dan dikabulkan Allah secara Duhirun Wabatinan Jadi secara batin Tentu beliau secara maknawi Andekan dimakamkan disarang pun Beliau pasti Ma'ladhina an'amuwa wa'alihim minan nabihina wa siddikina wa asyadah salihin Tapi beliau juga dituruti secara duhir juga Yaitu dekat Sayyid Muhammad dan kehabisara Abu Ya'al-Maliki Karena beliau mengantikan ayat jemaah nafsi Nafsi itu lebih ke fisik Jadi sebetulnya kita sudah yakin secara ruh itu Pasti al-arwah jenudun majanada Tapi beliau juga dikumpulkan secara fisik Nah ngukur mahabbah beliau Kepada Abu Ya Sayyid Muhammad al-Maliki Saya beri contoh beberapa halaman Saya nanti memberi minimal tiga halaman Betapa beliau akhir-akhir itu Harfan bi-harfin Kodaman bi-kodaman Sama sekali tidak dirubah takbir yang Dari Sayyid Muhammad Ini saya melihat halaman dua satu ya Halaman dua satu Yang mulai Wa'ukhiulul mujazin Setelah itu As-sanatul muttasil Terus Tiga dari bawah Wa'ukhiulul mujazin Ini di Abu Ya Halaman 16 Ini kan ada tulis Visekhina Halaman 4 Yang Ini yang benar-benar Yang benar-benar bersuafiul Lujaz al-an-satul 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 Saya baca ya Beliau menyebut Tentang Sayyid Muhammad Padahal beliau itu Muridnya Sayyid Alawi Tapi memuji Sayyid Muhammad Kuala Syekhi wa Syekhu Abna'i wa Tullabi Al-Allah Ma' Sayyid Muhammad bin Ala'i wa Al-Maliki Jadi beliau memuji Sayyid Muhammad Itu Al-Mujaz Bacanya Al-Mujaz Karena dari fi'lmati Ajazah Jadi Mujaz itu yang dikasih apa? Ajazah Al-Fabati Al-Muqtasar Al-Adi Dominat Wa Asani Dukutu Pasita Nah ini terus Bisa dilihat lagi Jangan di halaman Berapa itu? 22 Di Sayyid Muhammad Ini sekaligus disaksikan Gus Azaim Di Sayyid Muhammad Halaman 36 Ini mulai وَغْخِلُفِي صَبَ الصِّدرِ عَلَى عِمَا Sama sekali, tidak ada yang dirilisnya Sambil hati-hatinya disini, disini halaman ini Kemudian ini kan yang kita sudah sabar, Aliqdul Farid, halaman segala Itu semuanya karsan-karsan Terus ini cerita ya, mahabahnya seorang Mbah Maimun, guru kita semua kepada Syed Muhammad Sampai beliau yang biasa bahasa Arab Fusha dan menukil Bilma'na atau Bit Tasarruf Tapi kalau sudah dengan kitabnya Syed Muhammad, semuanya itu intaha bi hurufi Satu huruf pun tidak ada yang dirubah Jadi ini agak unik, bagi saya ini luar biasa Jadi ini Tasarruf kita, tenangan kita Terus yang terakhir Saya kemarin belajar Al-Dakwat Utamah Karena beliau menghentikan di Al-Iqdul Farid Wanaktimu Hadil Wasiyah Sampai seterusnya Wa in aroh da ma'rifat at-tariqa al-khosa wal-adab al-masyru'ah Wa in aroh da ma'rifat at-tariqa al-masyru'ah Wa in aroh da ma'rifat at-tariqa al-masyru'ah Itu termasuk kritik yang khataman tapi tidak faham Karena itu dikritik, Alhamdulillah kita yang tidak khataman yang tidak faham Jadi ya Tapi ini cerita-cerita Bapak Dan saya ini tahadus binikmah Semua kitabnya Abuya Dan paling tidak kebanyakan Saya cara sinau itu tak takriri Karena memang Saya butuh Istilahnya kalau dalam kitab Misdaku Dalik Misalnya Ahwa Lambahmon yang sering Datang ke Umarok misalnya Ternyata Di kitabnya Sayyid Muhammad Dijudul Imam Udari Lijroh Malik bin Hanas Salaman 7-9 Beliau menghentikan Waqa'ala haqqun ala kuli muslimin Ini ada harokatnya Kalau tidak ada harokatnya Ini ada harokatnya Atau ini ada harokatnya Atau baca haqqun Haqqun ala kuli muslimin Terus kata beliau mengisahkan ulama dulu Laula'an ni'atihim mara'aitu Linnabi sallallahu alaihi wasallam Fihadil madinah sunatan ma'mulan biha' Jadi harokatnya Dekat Umarok paling tidak ada sholat Ada medjid ada Akidah di sunnah apa Ini saya ceritakan ke teman-teman Karena yang dihapali biasanya Wasarul ulama' maya'tuna babal Umarok jadi supaya ilmunya dua lah Ada yang riwayat maya'tuna Ada yang riwayat maya'ti itu kalau maya'ti Berarti mura'atul lafzih Kalau yaktuna mura'atul ma'na Jadi beliau jelas menghentikan Artinya ketika saifina Dia memu'n kerso tarbiyah Kepada Umarok Memang dari diantara yang didapatkan Sayyid Muhammad Haqqun ala kuli muslimin Awarujulin ja'alawo fi sodri say'an al-ilmi Itu ayat khula ila di sultanin Ya'muruhu bil khairi wa yana'wa hu'anisar Mungkin yang membedakan kita Akan mengajukan proposal Tapi yang jelas itu sama-sama masuk di sultanin Ya kalau tidak bisa persis ya niru masuknya Tapi yang jelas itu Ini untuk pembandingnya Jadi ini termasuk khataman ketiga saya Kitab Syariah Atwa Al-Khalidah Khataman kedua Saya ini alam ikut Saseim kemarin Ada Rektor Uwi kesini Ya tak ikut khataman Syariah Atwa Ini ada yang jelengah Dan ini nanti kalau mohon entah berapa menit Terus Saseim cerita kenangan dengan Abu Yashen Muhammad Yang jelas kita yang tidak Mubah syaroh Tidak tak lagi itu faham Karena beliau mengarang dengan Al-Wati Fushar dan kita nyaman Saya tidak pernah iskal baca kitab beliau Karena saya pernah baca Syariah Atwa Al-Khalidah Hatam Kuaid Asasiyah Terus Malik Imam Ida Rila Jicroh Terus Fahmun Nusus Man Haji Salaf Fahmin Nusus Banyaklah kitab beliau yang saya baca Dan semuanya itu nyaman, enak Jadi tidak ada masalah Dan ini bukan maddeh saya Tapi maddeh betapa beliau punya Keahlian manhad yang bisa Tafim Punya kemampuan ibanah Seperti Abahnya punya kitab ibanah Saya tak mencintai Sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa musallian ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kesempatan baik dan di hari yang baik InsyaAllah berkumpulnya kebaikan, bertanda Semoga dikursani kursi Allah Termasuk orang-orang yang baik Saya melaksanakan permintaan Tadi beliau juga sudah ngasih warning Kenangan kami Saya katakan kami karena Ada satu angkatan yang cukup unik Satu tuf'ah, satu gelombang Tobokot yang hidup di dua era Peralihan antara zaman Abu Yasir Muhammad Al-Maliki Dan Khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki Termasuk Gus Itror Yang kemudian dipanggil Maimun oleh Abu Yah Itu keanau isyarah Yang bakal menempati kesepuhan ya Kirangan Dan beberapa Gawakis putera-putera Yai lainnya yang seangkatan kami waktu itu Dan hari ini terbukti bahwa Kami hidup di masa peralihan Gus Itror juga pulang di masa peralihan Semua mengalami hal yang Secara terbiah Ruhani Kami merasakan bahwa itu Bukan suatu kebetulan memang Rencana By the same Bahwa Lahul Mahfud sudah Skinnerunya begitu Subhanallah Entah apa yang Allah Mendikan dalam catatan rahasia itu Tapi kita sedang menjalaninya Peran-peran tugas kemanusiaan ini Hingga ngapeleng Ngapeleng ngalih Bahwa Setahun bersama Abu Yasir Muhammad Al-Maliki Sangat mahal Jauh melampaui Dunia akademik Kemudian mungkin Pondok salaf yang Harus memahami suatu kitab Dalam kurun waktu Yang ditempuh cukup lama Tapi mahal sekali Setiap nafas beliau Setiap gerak-gerak Ilmu semuanya Apa yang kami rasakan hari ini Marojitnya yang Selama setahun itu Luar biasa Termasuk yang paling Menjadi kenangan ya Iskal kami Selama Di berbagai pondok pesantren Kita kan di pondok Pondok salaf itu rata-rata ya Zahid Yainya Sebegitu Kemudian Menghindari hal-hal yang Berbau Materialisme Dan semacamnya Kadang kita iskal ketika Romayai kok punya mobil bagus kan gitu Romayai kok Rehab rumah Rumahnya kok Wah ini Tapi begitu melihat Abu Yasir Muhammad Al-Maliki Kejawab semua Dan ternyata beliau Sudah menjawab di kitab Malik bin Anas Imam Darul Hajjir Jadi Profil beliau Ada pada Sayyid Muhammad Al-Maliki Bagaimana Kiai itu harus kaya Bukan untuk menunjukkan Kesombongannya Tapi untuk menunjukkan Manil wariyul haqq Yang Allah berikan kepada Al-Abd Jadi ketika Harta yang soleh Ada pada orang yang soleh Ini kan berarti Kesolehan dobel kan Begitu Itu yang Hari ini perlu menjadi Jawaban Saya sepakat dengan Kusbahat ketika Kita harus mempromosikan Kiai kutusuki Tapi yang dimaksud adalah Harta yang soleh Ada pada tangan Orang yang soleh Kan begitu Dimana Fenomenanya Ketika hari ini Dunia pesantren Sudah sangat menjadi Tertarik Di Di kancah nasional Di politisir Dengan segala Kepentingan Dan suaranya Maka dunia Ahlul baik Pondok pesantren Kuskus Ini Objek Yang sangat menarik Untuk Menjadi Sasaran Materialisme itu Tetapi ketika Kita sudah Sukih Mana Sudah Kaya hati Ghinan nafsi Ini yang Luar biasa Maka kekayaan fisik Ini hanyalah Menjadi Sarana untuk Penguatan dakwah Ini yang Yang kedua Jadi semua Kejawab Bagaimana Pakaian beliau Yang super mahal Untuk ta'lim Kemudian Bagaimana Keseharian beliau Yang tidak Dilihat orang lain Ini sederhana Tetapi ketika Untuk Menampilkan Ilmu Menghormat Ilmu Ahlul ilmi Parfumnya Yang sangat Mahal Imamah dari Bahan Tekstil Yang terbaik Dan bagaimana Cetakan kita Beliau Dengan cetakan Yang terbaik Juga Kemudian Yang ketiga Sebagai Ahlul ilmi Beliau Mendikan Kalau Ramyai Ma'imun Ini yang kita Cari selama ini Keresahan batin Al-Fakir Ketika mendengar Hadis bahawa Rasulullah Mewasiatkan kepada Umat ini Dua kan begitu Al-Kitab Al-Sunnah Di hadis yang lain Ahlul Ba'iti Ahlul Ba'iti Tetapi Kemudian Ketika Allah memberikan Rizki Bahawa Guru kita Syekh kita Ini adalah Ya juga Beliau Hamalatul ilmi Dari Al-Quran Dan Al-Sunnah Sekaligus Itrah Ini kan sudah cukup Kaya Kita punya guru Semacam ini Sudah super kaya Bahawa Wasiat Nabi Ada di Panmata Ada di pundak kita Tinggal bagaimana Kita menjaga Hubungan ini Dan Abu Yang Nantikan bahawa Murid yang baik Ketika Dia menjaga Wirid gurunya Kemudian Ilmu gurunya Ini adalah Wafat Kesetiaan Jadi setia itu Bukan hanya Sebentar-sebentar Soan Sebentar-sebentar Kadang-kadang Malah ngeroti Guru ini Kan gitu Bukan itu Tetapi ketika kita Di tempat yang Berbeda Dengan tugas Yang ditempatkan Oleh guru kita Masih ada Ibtisod Ruhannya Bil-awrat Wal-adgar Kemudian Bil-uzum Il-kutub Ta'lifat beliau Ini adalah Wafat Dalam makna Yang sesungguhnya Karena Beliau tidak ingin Hanya sebatas fisik Wus Sampai akhir hayat Tak betul-betul Tapi kan Intisarwak ilmi Ini kan tersebarnya Murid Yang merupakan Anak Tidak hanya Secara Fisik Tapi kemudian Ada ideologi Yang lebih penting Ketika ini Ketika ini adalah Intisabnya Bin ilim Ini yang Akan Melahirkan Generasi Yang Diharapkan Masuk dalam Khaira Ummah Yang Dibanggakan oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W Saya Kemudian Mengamini Dauhnya Bahamun bahawa Adati Yaqunu Ahlal Minadiri Lujud Ini Kita rasakan Betul luar biasa Kumpul dalam satu Nah kemudian Ujian yang perlu dihadapi itu Adalah ketika Intikal Syekh Minasyeh Dan itu kita rasakan Bagaimana Karisma Haibah Syuhra Yang ada pada Sayyidil Wahid Abu Yasir Muhammad Lalu kita harus belajar dari Nol Pada Khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki Syekh Noto Tidak mau daras Sampai sekian lama Sampai ada Yushar Baru kemudian daras Kemudian Dari Tahapan yang paling awal Setiap mau Taklim Cerak Sekarang tanpa Seratan langsung Waridat Mu'alir Kita diajari 6 tahun Bagaimana beliau 6 tahun pertama itu Luar biasa Dan Kuncinya satu Istakim Kama Ubat Ini sudah Orang mau Bahas apa Mau komentar Bagaimana Jalan saya disini Tugas saya disini Wis kenceng Jadi kalau ada istilah Anjing menggongong Kafilah berlalu Wis bener ya Wis Jano Jani wis Menggonggong Kita harus jadi kafilah Yang Menjadi musafir Yang sampai ketujuan Kalau tidak Kita akan tolah-toleh Dan tidak pernah sampai Kepada tujuan Nah hari ini Konggongan itu Tidak hanya suara Tapi Tweet Komen Tulisan Status Diunggah Dan semacamnya Nah ini yang mungkin Kita fahami dalam Pemedan Pertempuran yang Berbeda Jadi jihad hari ini Justru adalah ketika Hujjah bilhujjah Kemudian Alkitab bilkitab Tidak hanya Akal dan Apa yang keluar dari Akal itu sendiri Karena akal ini khidmah untuk Alkitab Nah ini yang Yang kita hadapi hari ini Kemudian Dari Abu Yaseyid Ahmad Al Maliki Ini kami Diajarkan bagaimana Setia dengan Apa yang telah digariskan oleh Atau diwasiatkan oleh guru Karena setiap murid itu Sudah terbaca Disini Ini yang Al-Fakir Allah Fahami Ketika kanjeng Nabi itu Disebut oleh Diri beliau sendiri Ana Al-Labina Kan begitu Saya Labina Nopo istilah Terus Potoh Ya Dan dalam Kenyataannya Ketika rehab Ka'bah Yang kemudian Jadi rujukan Referensinya Qobail Itu Apa Ru'asaul Qobail Yang nyaris Berpecah belah Nyaris Sudah Tauran Tapi yang kemudian Menjadi solusi siapa Tanpa rekayasa Orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Kanjeng Nabi Langsung Hadal Amin Rodi itu Waduh begitu Semua pada teriak Saya rela Kalau ini Kalau ini yang jadi penentu Dan cerdasnya Kanjeng Nabi Luar biasa Selendang diambil dari mereka Atau dari Nabi Kemudian Ditebarkan Masing-masing Ru'asaul Qobail Memegang Ikut andil Merasakan ikut andil Semua Loha jarak suat itu Didetakkan di tengah-tengah Begitu Sudah akan Digeser Untuk diletakkan Ketempat asalnya Siapa penentunya Kan tidak mungkin Hanya satu orang Tangan yang mulia Beliau adalah Hajar aswad Yang secara maknawi Jadi Hajar aswad yang sejujurnya Adalah simbol Nabi Yang dulu adalah Yakut Abiyat Abiyat Minel Minelaban Kan gitu Tetapi karena dosanya Manusia Kemudian terserap Menjadi hitam Keanhu isyarah Bahwa syafa'atul utman Nanti adalah Kanjeng Nabi Yang akan menyerap Ahlul kabair Min hadil ummah Ini isyarah Yang luar biasa Maka ketika Al-ulama Warothatul Anbi Harus punya Kartu'al Labinah ini Batu bata Jadi kita jadi bata Kalau tidak jadi batanya Sekian atom Dari satuan masa Molekul Yang ada di bata itu Istilahnya kolektif lah Kalau kita tidak bisa Jadi satu bata itu Mohon bawa urun rembok Istilahnya Sama-sama Pikul Memikul Beban yang sama Bagaimana Amanah ini Bisa di Dilaksanakan Bersama-sama Ini yang Yang hari ini Kita Kita sangat Sangat miskin Sangat kering Bagaimana Dulu Para sepuh kita Ada Musawarah Ada urun rembok Ada Sulatul Arham Ada sering Diskusi Dan seterusnya Hari ini Seolah-olah Kita hanya Dipertemukan oleh Para Buzer Dengan segala Kepentingannya Yang tidak pernah Duduk satu majlis Tiba-tiba Gandengan di Youtube Atau di FB Kayak-kayak kita Debat padahal Tidak pernah Debatkan gitu Ini yang kita Rasakan hari ini Kapan Silatul Arham Ya mudah-mudahan Berkah Al-Wafa' Ma'al-Qutub Ma'al-Sohib Al-Qutub Ma'al-Qutub Ini yang Kita harapkan Berkahnya Dan paling Akhir Saya beberapa Waktu yang lalu Kemarin Soan kepada Duryahnya Mbah Ridwan Yang Ngerancang Lambang NO Bahwa Sosok Mbah Ya'i As'ad Di zaman ini Yang dah mau Kalau tadi Kemudian Saya Saya merasakan Bahwa Kusbah ini Melani Syekhnya Orang pada Ngedi Wah ini Kok Kiyai Itu Itu yang Kami Rasakan Bahaya As'ad Itu kok Kemudian Datang Ketemu Dan orang Beliau Jawab Saya Kalau bukan Urusan Perjuangan Saya Tidak Akan Datang Biar Mereka Datang Kepada Saya Tapi Kalau Demi NU Karena Perjuangan Beliau Beliau Tutupi Dengan Bahasa NU Enggak Seperti Orang Sekarang Syedih Allah Al-Qual Melani Islam Ini Karena Orang Katanya Mbah 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 Alim Sufi Orang Bakalan Sulat Dia Akan Mengedepankan Tidak Akan Persis Langsung Bawa Nabi Atau Simbol Nabi Tapi Akan Ada Di Belakangnya Itulah Rahasia Nahdlatul Ulama Kenapa Dotnya Pas Ngelingkari Bumi Kan Nabi Kan Jadi Kanjeng Nabi Sudah Yang lainnya Al-Ulamanya Di Sebelahnya Nahdlatul Di sebelahnya Tapi Dotnya Tengah-tengah Itu Adab Maka Orang Berjuang Di NU Itu Ocak Mendel Ilmu Ini Ocak Mendel Strategi Dan Harta Serta Popularitas Tapi Ahlak Ini Yang Akan Diterima Oleh Para Masyayih Kita Ini Akan Membuat Bangga Muasis Jamia Kita Kemudian Apa Duhnya Duryah Baharidwan Itu Ya Tadi Ketika Simbol Sosok Mbah As'an Itu Ada Pada Bahamun Mbah As'an Begitu Ketika Datang Kementeri Siapa Zaman Urba Waktu itu Dengan Segala Situasinya Sampai Ada Rumusan Hitoh Dan Penerima Nasas Tunggal Pancasila Bukan Luar Biasa Ternyata Jawaban Beliau Tung Kalau Masuk Kerumahnya Umarok Jangan Pakai Kaki Kanan Pakai Kaki Kiri Saya Mikir Ya Allah Ini kan Kecerdasan Di atas Rata-rata Jadi Selamat Akhirnya Selamat Batinnya Selamat Nah Ditutupi Muka Kita Termasuk Orang-orang Yang Selamat Itulah Kenangan Ternyata Semua Terjawab Seiring Waktu Apa yang Kita Iskal Jangan Sampai Seudul Adab Seudan Kepada Guru Kita Orang-orang Yang Salih Orang-orang Yang Ahlun Ilmi Jangan-jangan Hanya Persoalan Waktu Turun Waya Kan Jawabannya Nanti Dan itu Terjadi Yang kami Rasakan Yang kami Rasakan Begitu Paling Akhir Ketika Ada Seorang Non-muslim Nyerahkan Hasil Uang Judi Ke Mbak Mbak Asad Ya Ini Terima kasih Ternyata Kemarin Dia Waktu Minta Nomoran Waktu Itu Kan Ada Istilahnya SDSB Atau SDSB Ternyata 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 Marah SDSB Ternyata Dapat bantuan Ternyata Di Ihya Kitab Hilmu Jadi Mahraj Untuk Solusi Keluar Dari Barang Subhan Atau Haram Itu Masalah Tuh Lama Jadi Ketika Tukang Datang Untuk Jalan Tapi Kalau Untuk Rokok Untuk Kopi Dari Sebelah Kanan Kopi Nasi Tapi Yang Untuk Jadi Asmal Jadi Jadi Dari Kiri Ini Kecerdasan Yang Jarang Dimiliki Oleh Orang Orang Yang Hidup Di Zaman Ini Orang Orang Warak Yang Kemudian Dibimbing Oleh Allah Subhan Ya Mudah Mudah Kita Ada Di Jalur Beliau Bersama Beliau Sehingga Apa Yang Kita Akan Tiap Hari Ihdina Suratan Mustaqib Suratan Ladina Nam Ta'an Ya Ini Poro Nabi Kita Nggak Nggak Nuduti Syuhada Was El Tinggi Syuhada Ya Tapi Yang Salih Ini Ada Di Depan Mata Kita Kita Hidup Dengan Beliau Beliau Ini Maka Hargai Kesempatan Mas Ini Nampun Assalamualaikum Ihdina Suratan Mustaqib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Jazakum Allahu Khairan